Usai direnovasi lapangan basket di SMPN 74 Rawamangun, Jakarta Timur ini diresmikan langsung oleh Ketua Umum PP Berbasi dan Niko Sasi. Meski secara ukuran tidak memenuhi standar FIBA, kondisi lapangan basket di SMPN 74 Rawamangun, Jakarta Timur saat ini sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai tempat latihan. Di lapangan ini, Derek Michael, pemain muda andalan timnas Indonesia, pernah mengasah kemampuannya bermain basket saat bersekolah dulu. Yang pasti kami berpikir, seorang atlet tidak mungkin akan lahir tanpa ada kristus yang membina mereka menjadi pemain. Maha perbasi mempersiapkan ini, di ulang tahun ini bagaimana kita kembali memperhatikan ke bawah, dan tahun depan kalau bisa kita berpikir bagaimana tim nasional, yang mantan pemain nasional juga akan kita rayakan menjadi salah satu acara kita. Saat masih menjadi siswa SMPN 74, Derek Michael memang menjadi andalan tim basket sekolahnya. Selain tinggi badannya yang di atas rata-rata anak seusianya, sejak SMP, talenta basket Derek Michael yang kini kuliah dan berlatih basket di Amerika Serikat ini juga sudah terlihat menonjol. Kalau untuk basket memang jauh, Pak, menonjol dia di antara teman-temannya. Dan juga mungkin dia sebelum datang ke sini juga sudah dasar-dasar basket dia sudah mengetahui, mengalami, atau sudah pernah masuk latihan di klub basket di luar sana. Jadi kalau di sini kita, dia kita latih, kita kasih materi basket, dia sangat sudah langsung nyambung begitu, Pak. Renovasi lapangan basket di SMPN 74 ini adalah bagian dari kegiatan perayaan ulang tahun perbasi yang ke-71. Tak hanya di bekas sekolah Derek Michael, rencananya mulai tahun depan perbasi juga akan membenahi dan merenovasi lapangan basket di sekolah-sekolah lain yang dianggap memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan. Erlangga Wisnu Haji, Urib Handoyo, Jakarta.